Intro Itu namanya Kalau saya buka satu-satu-satu Namanya satu potong-satu potong baja Asalnya besi kadang lempeng Kadang jadi lemah Kadang menjadi tanah Ketika ditempa Dipanasi Jiwanya Jadi baja Semangatnya Disumpah Demi Allah sampai mati Tak ada kata menyerah atau putus asa Selama nyawa masih dikandung badan Demi Allah hidupku akan melangkah maju Tanpa Sedikit pun noda untuk mundur Yes Yes Itu Jawa Jawa untuk nusantara Untuk dunia Tidak ada yang punya seperti itu Di dunia Tidak ada Setelah menjadi potongan-potongan Bada Disamaratakan dengan apa? Anda pasor Persaudara Anda pasornya dibawa ke Saudara-persaudaraan Dibangun persaudaraan Saudara namanya apa? Namanya diikat Kalau di Al-Quran Dicor dengan timah Dijajar sama rata Bajah Dipanasi Membara Setelah itu dikasih Dicor dengan timah Untuk kedekatan Jadi tidak ada Kenapa Dicor pakai timah Tidak dilas pakai Besi Mesti ada yang tanya Karena Kalau dilas Kan jodatik Apa-apa? Paling yang nesinteko Kalau dilas Namanya Persaudaraanmu Kamu bisa menyembah Maklum Saudaramu Bisa menyembah Saudaramu Aku bisa Engkau sembah Tidak lurus Lagi jadi Beng Kok bisa Bajamu Semangatmu Itu karena Allah saja Bukan karena Saya Bukan karena Persaudaraan Ikhlasmu Karena Allah saja Bukan karena Persaudaraan Bukan karena Makhluk Ketika dilas Berarti sama Bukan sama besinya Itu berarti Karena makhluk Sama Ikhatanmu Dengan Allah Dan dengan makhluk Sama Bukan Tidak ada yang sama Makanya Dicor dengan timah Direkan dengan timah Timah itu Lebih Lebih lunak Daripada Besi Bajah Ikatanmu Lebih kuat Dengan Tuhanmu Makanya Berdiri Jejek Kokoh Kamu Tidak bersandar Kepada Saudaramu Tapi Tetap Bersandar Kepada Allah Keniatanmu Pada Allah Persaudaraannya Sebatas Sebatas Apa Sebatas Sama-sama Menerima Menerima Allah Makanya Kebutuhan Yang Paling Utama Di dunia Bahagiakan Dirimu Jangan Bahagiakan Orang Lain Ketika 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 Tidak Bahagia Mempunyai Maksud Membahagiakan Orang Lain Berarti Engkau Telah Berbohong Pada Tuhan Kamu Tidak 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 Ikhlas Pada Akhirnya Kundat Kundat Alias Mundomono Nomor Satu Bahagiakan Dirimu Yang kedua Bahagiakan Rumah Tanggamu Setelah Itu Bahagiakan Saudaramu Bila Ada Kelebihan Untuk Bahagia Kalau Keluar Kamu Dibahagiakan Tidak Kamu Sudah Mentok Sudah Tidak Mampu Minimal Dirimu Sendiri Bahagia Lepaskan Yes Itu Namanya Selamatkan Bahagiakan Selamat Tidak Bahagia Pada Ya Sengsarakan Dirimu Kalau Tidak Bahagiakan Masa Sengsarakan Selamatkan Bahagiakan Kuang Fusakum Wa Ahlikum Naroh Dari Panahnya Ketidak Tenangannya Goncangnya Perasaan Panas Nerah Rumah Tanggamu Selamatkan Dirimu Dirimu Sendiri Sudah Tenang Keluar Keluargamu Dari apa Dari Api Neraka Panasnya Kehidupan Yang Yang Dingin Yang Legowo Dengan Dirinya Dengan Keluarganya Itu Budaya Yang Dibawa Menjadi Keyakinan Keyakinan Yang Membudaya Budayakan Keyakinan Jangan Jangan Keyakinan Dibisahkan Dengan Budayamu Tidak Bisa Menjadi Kelakuan Budi Pakertinya Yang Luhur Itu Ajaran Budaya Itu Ajaran Budaya Sekaligus Keyakinan Untuk Siapa Untuk Tuhan Ikhlas Bisa Dipahami Oleh Semua Saudaraku Bisa Bisa Jadi Kenali Budaya Dari Tuhan Menciptakan Di daerahmu Itu Di Nusantaramu Itu Budaya Yang Terbaik Bagi diri Budaya Budaya Yang Tuhan Menciptakan Dari Dititipkan Kepada Nenekmu Yang Leluhur Kita Namanya Kenapa Namanya Leluhur Lebih Luhur Lalu Diturunkan Kepada Kita Kita Jangan Menyanyiakan Budaya Jadikan Keyakinan Karena Tuhan Itu Semuanya Fardu Ain Wajib Untuk Berbahagia Pada Takdir Diciptakan Di Daerah Jawa Mungkin Ada Yang Tertanya Monggo Ini Habis Kayaknya Yang Bertanya Saya Serahkan Ke Mbak No Aja Dari Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh